Hmm, ngomongin tentang Emotionally Unvailable Ini merupakan salah satu penyebab kenapa hubungan kalian terjebak di Friendzone atau di FWB Friends with Benefit Aku akan bahas ini Hey guys, welcome back to Sharing is Caring Enggak ingin banget aku bahas tentang Emotionally Unvailable Nah ini beberapa dari kamu nih pasti gak tau nih 90% kayaknya orang-orang yang mengalami PDKT ini Kenapa mereka gak lanjut ke hubungan pacaran karena ini Aku akan jelasin segampang mungkin arti Emotionally Unvailable itu apa Jadi Emotionally Unvailable itu keadaan seseorang dimana mereka tuh gak tau sama perasaan yang sendiri Mereka tuh kayak bingung Mereka tuh suka gak sih sama kamu gitu loh Aku ini cinta gak sih sama orang itu Dan mereka tuh gak tau hubungan ini tuh mau dibawa kemana Jalanin aja dulu Aku sayang sama kamu Jadi aku pengen hubungan kita gini aja Gak usah ada komitmen Jalanin aja liat ke depannya gimana Aku gak tau Tapi aku pengen sama kamu Ini pasti relate banget Aku yakin pasti banget followers aku Relate sama ini Dan akhirnya kamu sadar kalo Oh selama ini aku ini Emotionally Unvailable Atau gebetan kamu Atau pacar kamu Yang ngalamin Emotionally Unvailable Jadi kayak udahlah aku mau jalanin saat ini aja Aku gak tau kita bakal nikah atau enggak Aku gak tau kita bakal pacaran atau enggak Aku pengen sama kamu Giliran aku udah siap Mau komitmen Mau serius Eh dianya malah labil Tapi giliran dianya mau serius sama aku Dia mau komitmen sama aku Eh akunya yang labil Hayo disini ada gak